Masih dalam program kabar Indra Gerihilir Pemirsa, kita masuk ke informasi yang berikutnya. Lantik pengurus Masjid Al-Falah Sungai Guntung, Kecamatan Kateman, Bupati Indra Gerihilir Haji Muhammad Wardan, harapkan dukungan dari pengurus masjid dalam upaya pengembangan nilai-nilai religius di negeri Seribu Parit. Basri S.A.G. dan kawan-kawan resmi di Lantik Bupati Indra Gerihilir Haji Muhammad Wardan, sebagai pengurus Masjid Besar Al-Falah Sungai Guntung, Kecamatan Kateman, periode 2019-2022, pada Rabu siang 26 Juni 2019. Pelantikan pengurus Masjid Al-Falah turut dihadiri oleh Kepala Kemenang Indra Gerihilir Harun, Kadisdik Indra Gerihilir Rudiansah, serta Camat Kateman, Kamrin. Bupati Indra Gerihilir Haji Muhammad Wardan mengatakan, Masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan sekaligus pusat kegiatan sosial diharapkan dapat selalu disemarakan dengan berbagai kegiatan keagamaan oleh para pengurus dan jamaah setempat. Masjid yang mengelola Masjid ini, Masjid sebagai tempat kegiatan, Masjid tempat kegiatan sosial, Selama ada keadaan shalala tempat kebutusnya, satu keperkaran pemasalah yang penting untuk kemasalahan bagi. Jadi saya merasa matawin senang sekali untuk memelihat pemegahan sendiri. Sebenarnya kita yang hari ini terhadap dalamnya, dan mudah-mudahan saya k allez samples indrager 잘ett adalah Yang ada di teman-teman ini Di negara yang lain Tentunya Sesuai dengan Program pemerintah Pembangunan dan negeri dari yang hari ini Kita memang Menikirkan perlaksanaan Pembangunan ini ada perkembangan Di bidang keagaman Kita akan Mengambil peduli Tentunya bagaimana Dalam bidang Pembangunan keagaman ini Termasuk dalam perangkat penempatan Pembangunan ibadah Biar itu meskid, pusatlah Sebutlah perlaksanaan dan lain sebagainya Kita mengalokasikan Pembangunan keagaman Melalui APBD Sehingga kita alokasikan Untuk mendukung dan membantu Bagi biaya Asasana Pembangunan Menyelesaikan Pasaran pembangunan Haji Muhammad Warden menambahkan Dirinya pun berharap Dukungan dari para pengurus Masjid Al-Falah Dalam mendukung Kegiatan keagamaan Yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Indra Ginihilir Seperti program Maghrib Mengaji dan program Satu Desa Kelurahan Satu Rumah Tafis Denny Arizal melaporkan Untuk Gemilang Televisi Untuk Gemilang Televisi